Hari ini pokoknya olah-olahannya lebih cenderung ke telur, menggunakan bahan dasarnya semua pakai telur. Dikreasiin jadi beberapa menu yang bisa disajikan untuk makan, sama snack juga ya mbak. Jadi ibu-ibu yang ikut serta, yang sudah menyiapkan bahan, boleh sama-sama masak. Kalau yang belum menyiapkan bahan, boleh dilihat dulu nanti prakteknya. Yang pasti ini makanannya bergizi, sehat, bagus buat daya tahan tubuh juga. Silahkan Mbak Yanja, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, ibu-ibu, semuanya. Selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang merayakannya. Hari kemarin kita, Hari Raya Idul Adha ya. Dalam kesempatan ini, kita, karena masa pandemi ini, kita dianjurkan memakan makanan yang berprotein tinggi. Di salah satunya, makanan yang berprotein yaitu adalah keolahan telur. Yang sekarang akan kita buat yaitu, namanya Kuyung Hai. Hampir sama seperti tror dadar, cuma ada isiannya. Nah, untuk bahan-bahan ya, bahan-bahan Kuyung Hai. Ini kohol, kohol 100 gram. Ini wortel 50 gram. Ini uncelang, uncelang itu apa ya? Daun bawang, daun bawang satu batang. Nah, ini bawang bombay cukup setengah bulan saja. Nah, ini udang, udang kupas cukup 50 gram. Dan di sini kepiting 100 gram. Dan bawang putih, bawang putih sengaja saya banyain. Di sini bawang putih cincang ya. Banyaknya 5 atau sampai 10, tergantung selera itu, ibu ya. Nah, kalau untuk saus siramnya, kita memakai, ini namanya apa ya? Kacang kolong. Ya, kacang kolong, bawang putih, garam, gula, dan ini bawang bombay. Ini adalah hiasan atau gratisnya nanti. Dan kita pakai namanya untuk pengentahnya, larutan maya desa. Nah, sekarang kita masukkan semua bahan, yaitu kolnya kita masukkan dalam wadah ya. Yang kol tadi, kol, terus bawang bombay, terus wortel, daun bawang, daun bawang, terus bawang putih cincang, kita masukkan dalam wadah. Dan, daging kepiting. Daging kepiting ini kebetulan saya pakai yang daging kepiting saleng ya. Daging kepiting. Nah, setelah itu, kita beri tepung. Kita beri tepung. Nah, ini kita memakai tepung seribu. Saya di sini memakai tepung seribu, dua sendok makan ya. Dan, memakai satu sendok tepung seribu. Ini kita aduk. Ini kita aduk ya, bu-ibu ya. Nah, setelah kita aduk, kita beri kecap asin. Nah, tepung asin, kita beri satu sendok tepung saja ya. Tepung asinnya. Oke, jadi, ini ya. Kita tepung asin satu sendok tepung. Terus, maizernanya, dan minyak hijennya, kita pakai satu sendok makan. Satu sendok makan. Ya, setelah itu, kita pakai faldu jamur. Faldu jamurnya, satu sendok tepung ya. Terus, kita beri lada, lada putih. lada putihnya cukup, kita beri satu sendok teh lada putih. Terus, dan garam. Nah, garam ini kita sesuaikan ya. Karena, tadi ada tepung asin, jadi, kita masukkan dulu, ini telurnya. Kita aduk. Setelah kita aduk, kita setengah kurang makan. Kita beri garam yang saya sekarang masukkan, garamnya setengah sendok tepung dulu ya. Kalau kurang, nanti saya nambah. telurnya, saya kasih tiga putih. Saratnya adalah, minyaknya harus betul-betul panas. Sambil membuminya, jadi kita buat siramannya ya. Siramannya itu, bawang putih kita kumis. Kita tumpuk terlebih dahulu. sehingga wangi. Kita aduk. Sambil kita aduk terus. Setelah bawang bombay, kita masukkan kacang kolongnya. Ini saum, tomat kita kasih ya. ini enak ya ibu-ibu ya, karena ada beding ke sikirnya, ada udangnya, ada minyak ujiannya, ini wangi. Wangi banget. Sambil ini kita aduk. Ini, sambil, kita lihat, juga sekali-sekali, minyak, si kuyungannya, dan kompor kiri, kita mengaduk. dan kita beri air kaldu ya. Saya kasih air kaldu. Kalau enggak punya air kaldu, cukup dengan air biasa, juga enggak apa-apa. Supaya bagus, cantik dia, kita beri dia irisan cabai supaya agak merah hitamnya, tadi kita tolong hijau ya. Kita beri pengetahannya, yaitu ke lantuan majana ya. Saya kasih minyak ujian ya. dan kita beri gula pasir. Saya beri gula pasir. Ini yang kuyung air kita balik ya ibu-ibu ya, supaya dia tidak bocor. ini kita cuci dulu yang puasnya. Saosnya ya. Kalau mau pecuknya sudah dapat dari saus tomat. Ada minyak ujiannya. Terus manisnya sudah dapat kita cuci bulan tadi. dan api sudah bisa kita matikan. Kita tinggal mengungu matang di kuyung airnya. Ini sudah tadi sudah bisa kita hati. dan kita kasih garbunis. garbunis. Terima kasih telah menonton!